Diajarkan oleh agama kita kan mengakali timbangan saja itu kan sebetulnya udah perbuatan dosa gitu. Nah itu kan korupsi. Kalau orang yang orang baik-baik, orang yang positif, tidak menggunakan politik, maka akan digunakan orang-orang yang tidak baik dan orang-orang yang negatif. Artinya kalau anak muda justru gak masuk ke wilayah politik malah rugi ya? Rugi? Karena kebijakannya diatur sama orang lain kita yang ngejalanin ya? Iya. Oh iya. Yang disampaikan sama si Bima itu kan itu bagian dari dia mempengaruhi perubahan kebijakan politik. Setelah itu kan berubah. Presiden datang. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Bang Doli. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ahmad Doli Kurnia Tanjung nih. Ketua Komisi 2 DPR RI. Terima kasih Bang sudah berkenan untuk hadir di studio sederhana Rukun Indonesia ini. Alhamdulillah bersyukur bisa nambah silaturahim hari ini bisa datang hadir di podcastnya Rukun. Masya Allah. Alhamdulillah berarti silver button kita ini udah berasa nih. Oh iya iya iya. Masya Allah. Oke Bang. Nah Bang Doli ini kan anggota Dewan Bang. Waktu itu pemilihan di mana Bang? Dari dari pemilihan Sumatera Utara 3. Sumatera Utara 3? Sumatera Utara 3 itu ada 10 kabupaten kota. Wow. Memang corenya itu kampung asli saya. Kampung orang tua saya itu di Asahan, Tanjung Balai, dan Batubara. Tadinya satu kabupaten sekarang jadi tiga. Geser perbatasannya itu dengan Simalungu dan Siantar. Memulai Simalungu mengenai Siantar. Kemudian ke Karo, Daeri, Pak Pak Barat. Kemudian Binjir dan Langga. Jadi ada 10 kabupaten kota. Masya Allah. Tapi BTW ini pas banget nih. Semungkin kode rolon ya dipertemukan kita ya. Jadi ada sumber kita yang cukup fenomenal dan viral nih. Mbak Arnita nih. Itu dari Simalungun Bang. Iya iya iya. Saya denger. Simalungun itu salah satu daerah pemilihan saya. Tanggung jawab saya lah kira-kira gitu sebagai kota DPR. Nah boleh kita pertanyakan ya. Jadi kalau ada masalah boleh disampaikan ke kita. Kemarin tuh Bang. Mbak Arnita, mungkin waktu kita undang itu kan sudah lulus. Dulu waktu dia beasiswa dari Simalungun ke IPB Bogor. Itu sempat dicabut Bang. Gara-gara beliau mu'alaf, pindah keyakinan. Sebenarnya kan di luar dari konteks itu kan beasiswa kok bisa dicabut ya? Iya nggak boleh sebenarnya kan nggak ada. Sebetulnya kalau beasiswa itu kan tanggung jawab kita untuk membantu seorang yang membutuhkan untuk melanjutkan sekolahnya. Dan biasanya orang yang mendapatkan beasiswa itu kan ada parameternya. Ya kan misalnya prestasinya IP kan. IP-nya sekian berapa gitu. Dan kalaupun misalnya mau dihentikan, itu ukurannya juga harus sama. Bukan karena soal ada pilihan-pilihan yang mungkin tidak disukai sama yang kasih beasiswa. Apalagi itu soal private kan. Soal keyakinan gitu. Jadi jangan dicampur adukan lah kira-kira begitu. Tapi untungnya sih Bang Doli sudah selesai. Tapi Alhamdulillah sih. Kalau belum selesai nanti kita pertanyakan itu. Wah boleh itu sama Rukun ya. Sama pemerintah daerahnya itu. Masya Allah. Nah Bang, Bang Doli nih ya kalau kita dari tim riset Rukun nih. Kan sangat aktif nih Bang di wilayah kepemudaan. Karena kan kita konteksnya pas banget nih. Kita mengundang Bang Doli. Kita tuh pingin sebenarnya belajar. 2024 nih Bang. Politik yang pasti kan mulai kencang. Tapi kan sejatinya kita sebagai umat muslim. Khususnya milenial sahabat Rukun. Sebenarnya kan kita pingin tahu sejauh mana sih efektivitas politik untuk umat muslim sendiri gitu. Nah Bang Doli kan kegiatannya kepemudaannya aktif nih Bang. Di wilayah partai, organisasi. Bahkan dulu di lembaga kampus di Persatuan Mahasiswa Islam Bandung. Kemudian musyawarah pemuda dan mahasiswa Islam. Nah kita pingin bertanya nih Bang. Sejauh mana sebenarnya efektivitas politik sama kita masyarakat muslim muda nih? Iya. Sebenarnya begini. Politik itu sesuatu yang netral. Bahkan saya juga sering mengatakan pakai referensi yang saya dapat. Politik itu adalah sebuah kegiatan yang mulia sebetulnya. Karena politik itu berkaitan dengan soal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan, berkaitan juga dengan seorang kepentingan banyak orang. Tanpa politik tidak bisa diambil sebuah keputusan dan kemudian kalau tanpa ada keputusan, itu akan membuat banyak orang yang menunggu keputusan itu menjadi, tidak mendapatkan apa-apa kira-kira begitu lah. Nah bahkan misalnya ada Thomas Berholt yang mengatakan bahwa manusia itu tidak boleh buta politik. Karena kalau manusia buta politik, maka dia sama saja membiarkan terjadinya, disebutkan di situ ya, membiarkan pelacuran, membiarkan kriminalitas, gitu. Nah itu digambarkan ilustrasinya sebetulnya. Sampai kalau kita tidak tahu politik, maka itu dampaknya luas sekali terhadap masyarakat kita. Jadi kalau kita mengatasi, artinya kan kalau kita menafsirkan itu, kalau kita tidak mau ada kemiskinan, kalau kita tidak mau ada terjadinya pelacuran, kalau kita tidak mau terjadinya kebodohan, maka kita harus terlibat dalam politik. Nah orang juga sering mengatakan bahwa politik itu identik dengan kekuasaan semata. Politik itu ada sesuatu yang kotor. Nah itu anak muda tuh pasti imagenya kesana tuh. Tempatnya kotor, kolusi, korupsi, dan segala macam gitu. Padahal urusan korupsi itu urusan hukum, bukan soal politik sebetulnya. Dan korupsi itu kan bukan hanya di wilayah politik, bisa di mana saja. Di pasar orang juga bisa melakukan korupsi. Kita kalau misalnya diajarkan oleh agama kita kan, mengakali timbangan saja itu kan sebetulnya udah perbuatan dosa. Nah itu kan korupsi. Nah itu terjadinya di mana? Di pasar, di mana-mana. Jadi korupsi itu sangat mungkin dilakukan di mana saja, bukan hanya di wilayah politik. Jadi itu sesuatu yang harus dipisahkan. Memang korupsi itu kan orang tidak jujur. Ketidakjujur itu bisa dibuat kemana-mana. Cuman kalau tidak jujur terhadap tanggung jawab yang diserahkan ke masyarakat, diserahkan oleh negara, ya itu disebut korupsi. Dia ngambil uang rakyat, ngambil uang negara. Kadang-kadang kira-kira begitu. Nah oleh karena itu, sebetulnya kembali ke tadi, politik itu sesuatu yang memang tadi netral. Tinggal kita mau bawa kemana sebetulnya. Ada juga yang mengatakan, kalau memang kita anti politik, maka kemudian kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi politik itu netral. Kalau orang yang baik-baik, orang yang positif, tidak menggunakan politik, maka akan digunakan orang-orang yang tidak baik dan orang-orang yang negatif. Maka politik itu menjadi negatif, menjadi tidak baik. Karena politik itu sesuatu yang tadi saya katakan. Dia netral, bisa, tool saja alat mau dipakai kemana. Iya, sederhananya alat ya. Alat saja sebetulnya. Penggunanya itu, nah bagaimana nanti pengguna itu mau yang bagus, ya maka akan jadi baik. Akan jadi baik. Nah oleh karena itu, terutama buat anak-anak muda. Dulu sama saja, saya juga begitu kan. Dulu apa yang ngurusin politik? Gitu, tapi makin lama karena kita aktif di organisasi, berinteraksi dengan banyak orang, diskusi dengan banyak halangan, begitu ya. Ini kan akhirnya kita melihat bahwa banyak persoalan di lingkungan kita, di masyarakat kita. Yang masalah itu hanya bisa diselesaikan sama penanggung jawabnya. Nah negara ini kan dibentuk ada tanah air, ada masyarakat atau rakyatnya, ada yang ngurusinnya. Yang ngurusinnya ini kan adalah institusi yang kita sebut pemerintahan. Nah pemerintahan ini kan berkaitan dengan soal menjalankan tanggung jawab dengan keputusan-keputusan. Nah keputusan ini dikelola oleh politik. Nah jadi sebetulnya kalau kita bicara politik ini bertanggung jawab yang besar sebetulnya. Nah jadi oleh karena itu, kita sekali lagi jangan buta politik. Bahkan J. Lemena, J. Lemena ini pernah mengatakan bahwa politik atau kekuasaan, politik itu bukan sekedar perebutan kekuasaan, tapi seni mengelola pengabdian kepada masyarakat. Jadi itu yang saya sebut sebagai politik ini bisa juga menjadi, kita sebut sebagai pekerjaan yang mulia. Karena tanggung jawabnya pada akhirnya, at the end, itu balik kepada tanggung jawab kita terhadap masyarakat, rakyat, atau umat Islam, umat, kira-kira begitu. Artinya kalau misalnya mau disederhanakan ya Bang, politik itu akan masuk di seluruh unsur kita berkehidupan sosial di masyarakat, dan itu menjadi penentu kebijakan. Ya. Terutama nih, Rit, anak muda nih, masalah sandang pangan dan papannya juga termasuk itu. Ya itu tadi. Jadi kan kalau tadi kita sebut Thomas Berholt itu kan itu mewakili seluruh aspek kehidupan. Ya. Tadi dia gambarkan soal kemiskinan, soal pelacuran, dan segala macam. Itu kan realitas yang ada terjadi di masyarakat. Tapi masyarakat kita ini kan kehidupannya dari berbagai aspek. Mulai dari aspek ekonomi, sosial, mulai dari kebutuhannya, kebutuhan sehari-harinya, sandang, papan, pangan, segala macam itu. Itu kan sesuatu yang memang harus diberikan. Nah diberikan kepada mereka itu dengan keputusan tertentu. Keputusan apa? Keputusan politik. Ini yang kita harus pahami. Artinya kalau anak muda justru nggak masuk ke wilayah politik, malah rugi ya? Rugi, ya. Karena kebijakannya diatur sama orang lain, kita yang ngejalanin ya? Iya. Jadi itu tadi saya katakan, kalau bukan kita yang ikut terlibat, maka orang lain. Sama dengan misalnya, politik ini juga akan menentukan nasib dan masa depan kita. Nah pertanyaannya sekarang, nasib dan masa depan kita itu yang mau nentukan siapa? Kita atau orang lain? Kalau saya, nasib dan masa depan saya ya harus saya yang tentukan. Karena kalau kita serahkan kepada orang lain, belum tentu sama selera, tujuan, niat, dan segala macam. Maka oleh karena itu, kita harus terlibat langsung. Yang menentukan nasib dan tanggung jawab kita adalah diri kita sendiri. Nah kalau bicara tentang pengambilan keputusan, ya kita harus terlibat dalam pengambilan keputusan itu. Gimana Bang? Misalnya kita sahabat ruku nih, dari masalah kebijakan. Iya juga ya, kalau kebijakan yang orang lain, nanti kita yang sengsara, kita yang sulit, kita gak bisa bernegosiasi dan sebagainya. Gimana cara kita berpartipasi? Apakah harus masuk ke partai politik? Caranya banyak. Pertama tadi misalnya, ketika kita sebagai seorang aktivis, sebagai pimpin organisasi, melihat fenomena situasi yang masyarakat itu ternyata kebutuhan tidak terpenuhi, kira-kira begitu. Atau kita juga bagian dari masyarakat itu yang kebutuhan tidak terpenuhi. Tanggung jawab pemerintah itu tidak tersampaikan. Ketika kita berjuang, melalui organisasi kita misalnya, menyampaikan aspirasi itu kepada masyarakat, ya itu sudah bagian kita berpolitik sebetulnya. Artinya media politik itu bukan cuma di partai politik? Bukan hanya di partai politik, banyak. Kita sendiri bisa menjadi media, apalagi sekarang. Ini media banyak sekali toolsnya. Rukun ini juga bisa menjadi media politik. Media untuk memperjuangkan atau mempengaruhi keputusan politik. Nah, apalagi organisasi-organisasi. Nah, memang partai politik itu langsung lebih dekat dalam proses pengambilan keputusan. Contoh misalnya tadi soal, katakanlah Anita tadi. Saya sebagai aktivis mahasiswa di Simalungun misalnya. Dapat informasi seperti itu. Kemudian kita mempertanyakan kepada bupati. Kenapa tiba-tiba beasiswa itu dihentikan, ya kan? Dan kita, kalau bupati atau pemerintah itu tidak bisa menjelaskannya secara rasional, maka kita bisa menuntut agar keputusan itu dicabut, ya. Dan kemudian beasiswanya diteruskan. Nah, itu kan aspirasinya dari bawah, gitu. Yang kadang-kadang mungkin belum efektif. Tapi kalau misalnya saya ini sebagai anggota DPR, ya kan? Yang dipilih oleh rakyat di sana. Secara struktural, bupati itu kan di bawah anggota DPR. Iya. Nah, saya bisa datang. Mungkin lebih efektif. Ngomong ke bupati, eh, kamu kalau misalnya nggak ini, apa namanya, nggak meneruskan ini, maka anggaran pendidikan yang, apa namanya, dari APBN, itu akan kita kurangi. Nah, caranya cuma itu aja bedanya. Tanggung jawabnya sama. Tapi lebih efektif. Bisa lebih efektif. Karena kita langsung bersentuhan. Ada tanggung jawab yang lebih dekat, lah, gitu ya. Hubungan yang lebih, hubungan tanggung jawab yang lebih dekat. Karena memang sudah diatus sedemikian rupa bahwa, apa namanya, institusi-institusi itu kan saling terkaitan, berkaitan dengan soal tanggung jawab, gitu. Nah, jadi apakah kemudian yang jadi aktivis memperjuangkan di sana itu tidak berpolitik? Dia sudah berpolitik, gitu. Apakah kemudian keputusan Bupati yang berubah itu berdasarkan aspirasi yang disampaikan? Bisa jadi iya. Artinya kasus seperti yang di Lampung kemarin termasuk politik bagiannya? Oh iya. Protes. Oh iya. Yang disampaikan sama si... Bima. Bima itu kan itu bagian dari dia mempengaruhi perubahan kebijakan politik. Setelah itu kan berubah. Presiden datang. Iya kan? Sekarang masyarakat Lampung mendapat manfaat dari perjuangan aspirasi yang disampaikan oleh Bima itu. Wah itu memang dari 10 tahun yang lalu mungkin seperti itu jalannya luar biasa. Orang jadi terperangah, gitu. Yang tadinya pemerintah hanya menganggap itu biasa-biasa saja, ini menjadi sesuatu yang harus dikerjakan. Bayangin loh, presiden itu sampai datang. Orang nomor satu Indonesia ini sampai datang. Nah itulah, itu salah satu contoh yang paling konkret pentingnya berpolitik. Artinya kalau anak muda semua ikut politik luar biasa berarti efeknya ya Bang? Iya selama memang tadi politik itu untuk merebut kekuasaan dan kekuasaan itu dikembalikan kepada kemaslahan rakyat, kemaslahan umat. Nah lanjutnya gini Bang, kalau dibicara soal pentingnya politik, ini udah masuk nih, ternyata penting banget nih. Bahkan seperti kasusnya, bahkan kasusnya seperti yang di Bima tadi aja di Lampung itu efeknya luar biasa besar. Nah ketika kita ingin masuk di wilayah politik, bicara soal apa namanya, ya tidak boleh sih seorang Islam harus menjenralkan semua. Tapi rata-rata kan tempat sebagai wakil rakyat atau misalnya pengambil kebijakan, anggapannya tidak sesuai dengan aspirasi rakyat itu gimana Bang? Itu kan rata-rata yang membuat image negatif lah, misalnya anak muda. Alah dianggota Dewan rata-rata begitu misalnya, atau misalnya tidak mewakili aspirasi rakyat atau punya kepentingan partai sendiri itu gimana Bang? Ya memang kita akan menjadi sorotan ya, menjadi sorotan terhadap atau bahkan banyak tuntutan terhadap tanggung jawab kita. Walaupun saya nggak terlalu, maksudnya gini, nggak terlalu persoalkan ya, kalau kemudian banyak orang kemudian menganggap image itu. Image itu kan muncul ketika ada beberapa peristiwa. Nah peristiwa ini kan kadang-kadang juga membuat situasi ini menjadi tidak fair. Ada satu, dua, tiga kasus yang kemudian itu bisa digeneralisir. Nah saya sih berharap sebetulnya kita lihatnya objektif aja. Dan harus detail. Nah apakah orang-orang yang sekarang dipolitik itu dinilai saja, satu per satu? Apakah memang semua? Jadi gini, anggota DPR di Indonesia ini, DPR ini 575. Ya kan, di Indonesia itu ada puluhan ribu kabupaten, kota, dan provinsi. Nah belum lagi dieksekutif. Kita punya bupati ada 500, wali kota, bupati wali kota 514. Gubernur ada 34 gitu. Menteri-menteri sekian gitu. Saya kira kita lihatnya secara objektif aja. Kalau misalnya ada yang memang tidak baik, kita katakan tidak baik. Tapi kalau misalnya ada yang baik ya harus juga kita katakan fair, itu baik gitu. Jadi jangan digeneralisir. Satu, dua orang yang punya masalah kemudian dianggap semua politisi itu bermasalah. Bahkan kemudian politiknya yang disalahin. Padahal politiknya netral-netral aja. Walaupun saya juga tidak menutup kemungkinan bahwa memang ada penyimpangan-penyimpangan itu. Tidak apanah gitu ya. Tidak tanggung jawab. Yang namanya manusia kan juga tidak terlepas dari itu. Itu ada gitu. Tapi apakah semua seperti itu? Enggak, tidak seperti itu juga kesimpulannya gitu. Menarik sih. Karena ya rata-rata generalisasi tadi bang, yang menjadi konteks anak muda. Ketika ada 2-3 kasus yang lagi rame sekarang. Wanya buat telepon ini pada gimana sih? Padahal kan ternyata jumlahnya ratusan dan kegiatannya tidak cuma satu. Mungkin gitu ya? Iya kan bahkan ratusan ribu sudah. Dari sejak Indonesia berdiri sampai sekarang kan anggota DPRRI-nya udah ratusan ribu jumlahnya. Tapi kan negara ini tambah maju. Tambah berkembang. Nah negara ini maju tambah berkembang kan karena mereka-mereka itu juga terlibat dalam pengambilan keputusan. Jadi artinya ada yang positif juga. Bahwa kemudian dari sekian ratus ribu itu ada penyimpangan. Ya kita nggak bisa menafikan itu juga. Namanya manusia lagi, human error ya? Iya gitu. Itu menarik sih. Jadi kita bisa berpikir objektif ya? Iya objektif dan proporsional saja. Lihatnya case per case gitu ya. Dan detail saja orang per orang diamati. Nah bang, kalau misalnya tadi secara pentingnya politik tadi, kemudian kita harus melihat secara objektif dan proporsional. Tapi benar nggak sih bang, ini pertanyaan sahabat rukunnya. Benar nggak sih kalau misalnya anggota Dewan sebagai representasi wakil rakyat itu harus ikut partai politik? Oh iya. Yang mengusungnya. Oh iya, kita kan apa namanya, bernegara ini ada aturan-aturannya. Ada hukumnya. Hukum tertinggi itu adalah konstitusi namanya. Kalau di Indonesia namanya Undang-Undang Selatan 1945. Kemudian dari sana ada aturan turunannya. Ada undang-undang, ada peraturan-peraturan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan segala macam. Nah, untuk mengelola negara ini memang diatur sedemikian rupa, dan juga itu menganut sistem politik atau teori-teori politik. Jadi kalau mau jadi anggota DPR, memang harus melalui partai politik. Nah, sistem negara kita ini adalah sistem pemerintahan yang presidensial. Terdiri dari, apa namanya, tiga kekuasaan. Tadi legislatif, ekskrutif, dan yudikatif. Atau disebut trias politika, walaupun kita sebetulnya tidak menganut sistem trias politika secara tegas. Nah, itu dituangkan dalam peraturan atau sistem negara yang kita bangun. Yang kemudian mengharuskan bahwa anggota DPR itu adalah perwakilan masyarakat melalui partai politik. Kalau partai politiknya kebetulan kebijakannya tidak sesuai dengan, apa namanya, mungkin nggak tahu ya sesuai atau tidak. Tadi kan bicara soal normatif ya, mungkin ada yang ngomong sesuai, ada yang tidak. Tapi apakah anggota Dewan itu bisa untuk kontra terhadap keputusan partai politiknya, atau memang harus ikut? Itu kan juga cukup ramai tuh kemarin. Bisa saja sebetulnya. Karena begini, anggota DPR itu jadinya punya tanggung jawab terhadap dua. Pada saat dia mau mencalonkan diri sebagai anggota DPR, itu diusung oleh partai politik. Tentu dia tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya dari partai politik itu. Karena tanpa partai politik itu, dia tidak mungkin bisa diantarkan, diperkenalkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat kenal, tahu, dan memilihnya. Jadi dia harus punya tanggung jawab juga sebagai partai politik. Tapi tanggung jawab yang utama itu adalah, dia dipilih oleh rakyat. Maka tanggung jawab utamanya adalah rakyat. Nah kadang-kadang memang dalam prakteknya, bisa jadi aspirasi rakyat bertentangan dengan aspirasi partai politiknya. Nah itu yang biasanya kerap dibandingkan. Nah itu tergantung pada anggota DPR yang bersangkutan. Banyak kok kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa, dia bisa berbeda putusan partai politiknya dengan aspirasi yang disampaikan oleh rakyat. Cuman kadang-kadang itu kan nggak selalu harus terekspos kan. Yang dilihat orang kan kadang-kadang di media dan segala macam itu, wah ini semuanya ngikut dalam kebijakan ini. Tapi dalam prakteknya day to day, apalagi di daerah pemilihnya masing-masing, itu banyak yang diperlihatkan bahwa lebih mengedepankan kepentingan aspirasi rakyat di mana partai politik. Karena kan kebijakan partai politik itu juga belum tentu meng-cover semua detail apa yang terjadi dalam persoalan masyarakat. Misalnya kayak tadi nih, contoh soal beasiswa. Ada partai politik yang karena memang menyusun anggaran, di dalam menyusun anggaran pendidikan itu, menghilangkan misalnya slot tentang penerimaan beasiswa. Tapi yang kayak gitu kan kalau ketemu di lapangan kan pasti dia berpihak nih. Kepada yang dizolimi seperti itu kan. Nah itu kan sudah salah satu contoh yang berbeda. Dalam penyusun anggaran partai politiknya berpihak kepada pengurangan anggaran terhadap beasiswa. Tapi kalau dalam kasus begini dia memperjuangkan orang yang harus mendapatkan beasiswa. Ada konsekuensinya nggak sih Bang? Kalau misalnya kontra terhadap keputusan partai politik? Tentu ada. Kalau kebijakan-kebijakan yang besar, apalagi yang terbuka gitu ya, diekspos gitu ya. Nah itu ada konsekuensi. Ada dulu beberapa pengalaman di partai saya juga ya. Ketika dia berbeda, dia terbuka menyatakan perbedaannya. Ya konsekuensinya bisa keluar atau berhenti jadi anggota partai atau juga jadi anggota DPR. Bisa diberhenti dari anggota DPR juga? Oh bisa, bisa. Dari partai politik itu punya kemampuan untuk itu? Iya kan kalau misalnya udah nggak cocok ada orang yang mundur atau memang dia diberhentikan sebagai anggota partai politik. Itu sangat dimungkinkan dalam maturan kita. Nah kalau misalnya saran dari Bang Doli sendiri gimana? Mungkin ada perbedaan antara kebijakan partai politik dan memang ada aspirasi masyarakat yang kebetulan belum diwadahi sama partai politik sendiri. Jadi ada kayak kontra gitu loh. Iya. Nah kadang-kadang begini, kebijakan-kebijakan itu harus dijelaskan. Contoh misalnya soal kenaikan BBM. Ya kan simple aja kan orang kan masyarakat ditanya, Pak mau naik atau mau tetap atau mau turun harga BBM? Pasti orang pilihannya ya mau turun tuh. Iya. Nah tapi kenapa kemudian pemerintah mengambil keputusan naik BBM? Nah ini kan banyak variabelnya soal subsidi, hutang, kita, setelah macam. Ini kan variabel-variabel yang harus dipertimbangkan sampai pada keputusannya harus mengambil keputusan. Bahwa keputusan itu tidak populer ya, mungkin iya. Tetapi mungkin akan jadi tidak populer lagi ketika keputusan itu tidak diambil, dampaknya akan lebih besar pada waktu berikutnya dan bisa berdampak kepada aspek-aspek yang lain. Jadi memang keputusan-keputusan diambil secara politik itu tidak sederhana. Kalau misalnya kemudian ada seorang anggota DPR yang menganggap dia tidak setuju, ya dia bisa mancahkan tidak setuju dan berbeda dengan partai politiknya. Dan kemudian bisa juga ada konsekuensinya. Menarik-menarik. Jadi dari sini sebenarnya saya udah mau tertarik nih Bang. Karena ternyata selama ini saya tidak aktif dan bahkan tidak terlalu peduli terhadap kegiatan dan update kebijakan-kebijakan. Politik lah ibaratnya. Tapi secara kebijakan justru terasa. Jadi kontra ini kenapa sih harus seperti ini, harus seperti ini gitu kan. Apalagi anak muda tuh kan. Belum lagi kita terjurumus sama generalisasi, belum pemberitaan-pemberitaan gitu. Padahal secara fakta kalau misalnya kita tadi cross-check satu persatu, kemudian secara proporsional, ternyata ya namanya pelaksanaan ya ada positif-negatif juga gitu kan ya. Iya. Setiap pengambilan keputusan itu kan ada risiko. Ya kita saja nih misalnya sekeluarga itu ya memilih tempat makan. Kita berkeluarga anak, suami, istri, anak lima gitu ya. Mau makan bersama. Tanya satu-satu itu kan selainnya beda-beda. Ya kan? Yang satu mau ke restoran, ke warteg. Yang satu lagi mau restoran padang misalnya. Yang satu lagi misalnya mau ayam goreng, setelah macam gitu kan. Tapi kan harus ada pengambilan keputusan. Hari ini kita harus makan apa? Nah pertanyaannya ketika kita menurusin makan padang, apakah yang lain itu harus mengatakan bahwa ketidaksukaannya terhadap orang yang mengusulkan makan nasi padang? Iya benar sih. Kan gitu? Tapi kan ada waktu, ada timing, ada momentum berikutnya yang keputusan itu bisa berbeda. Akhirnya si pengambilan keputusan bilang, oke malam ini kita makan nasi padang, besok pagi kita makan ayam goreng, siang besok kita misalnya makan di warteg. Kan bisa begitu. Nah itu. Nah sekarang yang terjadi kan beda. Begitu kita makan, putusin makan padang, orang yang tadi mengusulin makan yang lain itu, wah ini... Tidak sesuai dengan aspirasi kita. Tidak sesuai dengan aspirasi kita. Tidak mewakili ya. Tidak mewakili. Ini berarti kalau gitu ini kita lawan. Itu tuh. Ilustrasinya kira-kira begitu lah. Nah bang, menarik nih bang. Tapi gini bang, kalau misalnya tadi kita bicara soal pemuda, politik, misalnya bicara soal kebijakan, nah kita masuk ke wilayah konteks muslimnya nih bang. Bener gak sih statement antara, gak usah disama-samain deh, beda-bedain lah antara politik dengan agama, gak usah bawa-bawa agama deh di politik. Itu bener gak? Selamat datang di Rukun Podcast.